Intro Kita wali informasi pertama pemirsa tanpa menggunakan label salah satu pedagang sate di Kota Padang diduga menjual sate dari olahan daging babi Tim gabungan terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Balai POM serta Satpol PP selasa malam melakukan penggeledahan dan mengamankan ratusan tusuk daging sate babi beserta penjual sate Penggeledahan dilakukan terhadap pedagang sate dengan merek KMS di kawasan Simpang Haru kecamatan Padang Timur Kota Padang pada selasa petang Saat digeledah petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Padang ditemukan ratusan tusuk daging sate yang merupakan daging babi yang sudah dibuang oleh penjual sate tersebut ke Solokan di dapur tempat ia berjualan dengan tujuan membuang barang bukti yang kemudian diamankan oleh petugas ke mobil Satpol PP petugas juga melakukan penyitaan terhadap gerobak si penjual sate penggeredahan dan penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat serta hasil laboratorium dari BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Padang yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan sampel daging sate tersebut setelah terbukti merupakan daging babi dan tanpa memberi label non-halal sepenjual sate pun langsung diamankan ke Makus Satpol PP untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut pedagang sate tersebut terbukti melanggar undang-undang konsumen yang dapat dijerat dengan pidana penjara selama 2 tahun dan rendah 4 miliar rupiah Laporan awal terhadap sampel kita yang kita kirim karena ada pengaduan dari masyarakat sebelumnya ada pengaduan masyarakat ke Dinas Kesehatan itu kita lanjuti, kita surati Balepong untuk diperiksa sampelnya dengan produk ini, kita beli kita beli di sini, kita kirim jadi hasilnya sudah keluar 21 Januari karena Balepong Padang harus merujuk ke Balepong Aceh karena alatnya lebih canggih di situ karena menyangkut nama baik orang kan jadi harus rujuknya banyak sehingga hasilnya lama hasilnya seperti apa Bu? positif ya? positif apa Bu? menggunakan daging babi ya, B2 daging babi ya? laporan dari warga seperti itu juga Bu? ada pengaduan masyarakat dan dampaknya terhadap umat muslim kan haram kan memakan daging babi sebenarnya mereka boleh jual tapi harus mengecewkan tukang menjual daging babi tugas diam-diam sudah mengecek sebuah bulan yang lewat hasil pengecewkan tersebut benar tapi dalam SOB harus dia terletang maka kita cek ulang kembali Jumat yang lewat tadi sekitar jam 3 hasilnya dapat bahwa betul-betul ada daging babi maka harus kita tindak langsung tadi pas ditutri ke rumahnya gimana Pak? ya ada ada daging yang dia lempar kekon ke pelamban jadi katanya kan dia tidak tahu menau kalau tidak tahu menau kenapa dia lempar daging itu? ini diduga sudah lama beroperasi atau beroperasi? kita tidak tahu persis lama atau tidak tapi diperkirakan minimal satu setengah bulan yang lewat sudah beroperasi ini sementara ini langkah yang dilakukan di dasar perjalanan di mana Pak? pertama kita dengan tim ya tim terlibat semuanya yang terkait barang kita masukkan ke Satpol Kepi sebagai berang bukti sementara yang apa yang dia akan kita interogasi tidak hanya dia sampai ke akar-dekar dari Padang, Budi Sunandar AI News melaporkan Terima kasih telah menonton!